Tanaman ini tumbuh baik di tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Memiliki bentuk daun yang bundar, memanjang, dan berwarna hijau. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tumbuh secara liat di ladang. Di pematang sawah, bahkan sering terlihat di pinggir-pinggir jalan. Memiliki nama latin Amarantus spinosus, lebih dikenal dengan nama bayam duri, merupakan jenis tanaman liar yang memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Bayam duri memiliki batang yang tinggi, lunak, dan terdapat duri-duri kecil dan halus. Karena itulah, tanaman ini disebut sebagai bayam duri. Tanaman ini tumbuh baik di tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Memiliki betuk daun yang bundar, memanjang, dan berwarna hijau. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun bayam duri adalah jad besi, tanin, amarantin, kalsium oksalat, spinasterol, garam fosfat, vitamin C, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, maka bayam duri memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat bayam duri untuk kesehatan? Manfaat yang pertama, mengatasi anemia. Jika teman-teman mengalami pucat, lemas, pusing, sakit kepala, itu adalah beberapa gejala khas dari anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar Hb atau hemoglobin lebih rendah dari nilai standar. Kandungan jad besi dan vitamin C yang terdapat dalam bayam duri mempunyai peranan dalam mengatasi gejala-gejala anemia. Caranya, siapkan dua genggam daun bayam duri, lalu dibersihkan. Tubuh daun bayam duri sampai halus, lalu tambahkan air hangat, lalu diperas, teman-teman. Tambahkan madu secukupnya, siap diminum satu kali seminggu, teman-teman. Ingat ya, satu kali seminggu. Manfaat berikutnya, mengatasi bisul. Bisul, dalam istilah medis dikenal dengan furunkel, adalah munculnya benjolan merah pada kulit, yang pada umumnya benjolan tersebut berisi nanah atau darah, teman-teman. Penyebab dari bisul atau furunkel adalah akibat terjadinya proses peradangan pada folikel rambut yang dipicu oleh infeksi bakteri. Kandungan beberapa jad aktif yang terdapat dalam daun bayam duri mempunyai fungsi untuk mengatasi bisul atau furunkel. Caranya, siapkan segenggam daun bayam duri, lalu dibersihkan, teman-teman. Tumbuk daun bayam duri sampai halus, tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk, hingga terbentuknya pasta, teman-teman. Setelah itu, oleskan pada bisul, diamkan beberapa saat, lakukan secara teratur. Manfaat berikutnya, dapat mengatasi gonore atau GO, teman-teman. Gonore atau yang lebih dikenal dengan kencing nanah, merupakan penyakit menular seksual atau PMS dengan gejala khas adalah keluarnya nanah pada saat buang air kecil. Penyebab dari gonore atau kencing nanah adalah infeksi dari bakteri Neseria gonore. Untuk mengatasi GO, bagian tanaman yang digunakan adalah bagian akarnya. Kandungan zat-zat aktif yang terdapat dalam akar bayam duri, mempunyai peranan dalam mengatasi gonore. Caranya, siapkan akar bayam duri, lalu dibersihkan, teman-teman. Rebus dengan 1 liter air sampai mengidih, lalu disaring, tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, Minum 2 kali sehari, 1 gelas, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya, mengatasi kencing tidak lancar. Kencing tidak lancar dalam istilah medis dapat juga disebut anuria. Anuria adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak mampu memproduksi urin. Anuria merupakan masalah serius dan harus mendapatkan penanganan, teman-teman. Kandungan beberapa zat aktif yang terdapat dalam akar bayam duri, mempunyai peranan dalam mengatasi kesulitan dalam melakukan buang air kecil. Caranya, siapkan akar bayam duri, lalu dibersihkan, teman-teman. Rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, hingga menyisahkan 1 gelas. Lalu disaring, tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 1 kali sehari, teman-teman. Demikian, informasi mengenai manfaat bayam duri untuk kesehatan. Taman bayam duri ini banyak ditemukan di jalan-jalan, teman-teman. Taman, tubuhnya secara liar. Walaupun tubuhnya secara liar, tanaman ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like banyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, agar channel ini tetap bisa terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Dan channel ini juga bisa membantu dan menolong teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Caranya cukup mudah, teman-teman. Hanya menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Veri TV, sharing, request, bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi melalui channel ini. Lalu di-share sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita dapat menonton video ini, dan dapat memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Veri TV, karena melalui channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!